Latihan bersama Safkar Indopura 34 2022 resmi dibuka oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Untung Budi Harto bersama BG Goh Peiming Division Commander Singapur yang digelar di lapangan Upacara Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela pada Minggu 9 Oktober 2022 Dalam pembukaan Latma Safkar Indopura 34 2022 Pangdam Jaya Maijen TNI Untung Budi Harto menyampaikan Selamat datang kepada delegasi dari Singapur Armed Forces di Markas Komando Yonif Mekanis 202 TM Menurutnya dengan adanya latihan dari kerjasama militer ini tentu punya nilai strategis bagi hubungan kedua negara Indonesia dan Singapura Ada pun tujuan dilaksanakannya Latma tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para prajurit dalam operasi gabungan kedua negara Selain itu Pangdam menyebut meningkatkan kemampuan perorangan maupun kelompok dalam taktik tempur hubungan Yonif serta meningkatkan hubungan kerjasama TNI Angkatan Darat dengan Singapura Armed Forces Dan ini merupakan latihan tahunan yang diselakan antara Indonesia dan Malaysia Tentu saja dengan latihan ini kita ingin memperat hubungan dengan Singapura Angkatan bersenjataannya terutama di kalangan prajurit dan juga untuk berlatih bersama-sama Berapa lama Pak? Ini dilatihkan selama saat ini Diketahui latihan bersama Safkar Indopura 34 2022 akan dilaksanakan selama satu minggu dimulai pada 9 hingga 15 Oktober 2022 yang akan dilakukan di markas Yonmek 202TM dan daerah latihan Dawan Kerawang Jawa Barat dengan melibatkan 130 prajurit dari kedua negara Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV Terima kasih telah menonton!